Shalom Bapak Ibu dan Saudara Saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus Jumpa lagi dengan saya Sri Rezeki dalam program Renungan Satu Hati Sapaan Tuhan Tiap Pagi hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 Masih dalam tema Maranata Kita mulai dengan berdoa Bapak Surgawi dalam Kristus Yesus Terpujilah namamu dalam kehidupan kami Kami mengucap syukur Karena pagi ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat Dan boleh menikmati udara segar pemberian Tuhan Sekarang kami akan mengawali hidup ini Dengan duduk di seputaran firman Tuhan Perkenanlah kepada kami Allah untuk mengaruniakan roh kudus Supaya kami boleh mengerti Apa yang kami baca dan kami renungkan Untuk kami boleh terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari Pertolongan roh kudus sangat kami perlukan Untuk menolong kami di dalam melakukannya Mohon pengampunan untuk setiap dosa Yang telah terjadi dalam hidup kami Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Subtema kita hari ini adalah saat pembaruan Dan didasarkan pada pembacaan Alkitab Dari kitab Yesaya 40 Yesaya 40 ayat 29-31 Yang akan dibacakan oleh anak sekolah Sekolah minggu GKJ Condong Catur Yaitu anak Alea Dipersilahkan untuk anak kekasih Alea Bacaan firman Tuhan pagi ini diambil dari Yesaya 40 ayatnya yang ke 29-31 Dia memberi kekuatan kepada yang lelah Dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya Orang-orang muda menjadi lelah dan tesu Dan teruna-teruna jatuh tersandung Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan Mendapat kekuatan baru Mereka seumpama Raja Wali Yang baik yang naik terbang Dengan kekuatan sayapnya Mereka berlari dan tidak menjadi lesu Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah Demikian firman Tuhan Demikian bacaan firman Tuhan Yang dibacakan oleh adik Alea Terima kasih Kiranya adik Alea dan orang tua Bahkan juga keluarga Selalu dalam berkat kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu dan Saudara-saudari Kasih Tuhan Seperti saya katakan tadi Subtema hari ini adalah saat pembaruan Kalau kita boleh melihat saat ini Kondisi pandemi Covid masih berlangsung Suasana masih terasa Namun Sejak bulan November Mal sepanjang jalan Sudah menengungkan lagu-lagu natal Dan aksesoris natal yang gemerlap Sudah ditata rapi Dan menarik hati Banyak orang tergoda untuk singgah dan berbelanja Apalagi ada iming-iming diskon Dan obra di sana sini Mereka kemudian berbondong-bondong Dan bergerombol dalam mal Dan sepanjang jalan orang sudah lupa Pada protokol kesehatan Acuh tak acuh pada teguran penjaga Bahkan kadang-kadang malah marah-marah Kalau diingatkan Lantas untuk kita Mengapa kita harus terpesona Pada mal Sampai kita melupakan Bahwa kalau tinggal di rumah Itu sangat penting demi terhindar Dari penularan covid Bahkan ada yang mengabaikan Protokol kesehatan Seperti yang lainnya Mengapa kita tidak melewatkan Empat minggu masa advent ini Sebelum hari natal Untuk menghayati arti kelahiran Tuhan Yesus Ribuan tahun lalu Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan Mendapatkan kekuatan baru Yesaya 40 ayat 31 Menyaksikan demikian Konsentrasi pada belanja Kebutuhan natal Merajai Jiwa Banyak orang Sementara pendapatan Juga pas-pasan Dan itu kemudian Pada sebagian kita Membuat mengerutu Kemudian lesu Dan kesal Alangkah baiknya Bagi kita Daripada menyiksa diri Dengan sungutan yang tak ada artinya Mari kita merayakan natal Dengan sederhana Sambil mengajarkan kepada anak-anak juga kaum muda Makna natal yang sebenarnya Kita menghayati kelahiran Yesus Kristus Yang membebaskan kita dari dosa Sehingga kita bisa dekat dengan Allah Bapak yang selalu mengasihi dan memelihara hidup kita Dan jangan lupa Kita pun harus mempersiapkan diri Untuk menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali Inilah saat yang tepat Untuk kita menguatkan hubungan kita dengan Yesus Sambil berbenah Dari Menyambut kedatangannya Dengan hura-hura Dengan glamor Dengan menyiksa diri Dalam tanda kutip Tetapi Lebih kepada berbenah diri Untuk menyambut kedatangannya Yang kedua kali Pertanyaannya Siapkah Kita Para kekasih Tuhan Marilah kita tutup Renungan satu hati kita pagi ini Dengan berdoa Bapak terima kasih Atas firman Atas pertolongan Tuhan Dengan hikmat dan berkat Untuk kami boleh mengetahui Apa yang harus kami lakukan hari ini Untuk itu kami tetap memohon Kepadamu Tuhan Pertolongan roh kudus Untuk memampukan kami Setiap pribadi Bahkan keluarga Untuk boleh hidup Seturut dengan kehendak Tuhan Yaitu menghayati Natal tahun ini Saat ini Dengan lebih mempersiapkan diri Untuk menanti Kedatangan Tuhan Yesus Yang kedua kali Bukan sekedar mengisi hidup ini Dengan hura-hura Dengan penuh glamor Dan memuaskan Keinginan diri Untuk berjalan-jalan Untuk berbelanja Atau untuk menikmati Hal-hal yang baik Yang bagus Menurut mata Tetapi biarlah kami boleh Makin bijaksana Makin bijak di dalam Roh kudusmu Untuk bisa Menjalani hari-hari kami Seturut dengan kehendak Tuhan Kami serahkan hidup kami Sepenuhnya Dalam tangan kuasa Tuhan Terima kasih Bapak Sekali lagi kami mohon Pengampunan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucapkan